Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian was pengolahan cipra digital dari kelas TK Gabungan 1 Kami dari kelompok Awurna Pakarya dengan anggota Mahamat Ali Nasir dalam NTM 1931-2248 dan Wai Mambudi 1931-2302 Sesuai dengan soal nomor 1 Kami melakukan beberapa tahap yaitu mulai dari Adaptive Thresholding Adaptive Thresholding memiliki beberapa kumpulan dibandingkan dengan Threshold Simple Pada Threshold Simple nilai Threshold bersifat global yaitu sama untuk semua pixel pada citra jadi nilai ambang konstan mungkin tidak baik di semua kondisi di mana sebuah gambar milik kondisi pencahayaan yang berbeda jadi nanti ini akan menghilangkan shadow yang ada di gambar biodata nah kemudian ini adalah source code dari dari jawaban soal nomor 1 yaitu melakukan perubahan dari gambar ini menjadi gambar hitam dan putih saja serentuk baris kode yaitu pertama akan mengimport OpenCV2 kemudian nanti matplot clip yang diimport split log as filter untuk dipanggilnya langkah pertama dalam menyelesaikan masalah pada log 1 kita akan import beberapa seperti pada gambar di samping kemudian pada baris kedua yaitu kita akan membaca sebuah gambar menggunakan OpenCV yaitu TV2 EM Read dari sini kita membaca gambar atau soal 1 pada baris berikutnya memakai proses image adaptive yaitu memakai gabungan dari TV2 Adaptive Resort kemudian memasukkan gambar dan batasnya itu 255 kemudian dilakukan TV2 Adaptive 3 Main dan TV3 Binari 9,5 ini untuk ketebalan dari citranya kemudian aku membuat sebuah figur dan subplot untuk menampilkan hasil dari proses yang sudah dikerjakan berikutnya nah disini adalah proses pengenampilan pengenampilan titel dan citra image image original kemudian image hasil dari program yang sudah dikembangkan untuk penampilannya melakukan PLT Show dan RIG.safety nama file untuk menimpannya ini adalah hasil dari baris soal yang pertama yaitu melakukan perubahan dari biodata yang memiliki warna solid warna pink kemudian menjadi warna hitam dan putih tanpa solid itu hanya border saja untuk soal nomor 2 akan dilakukan oleh Muhammad Al-Nasir kepada Muhammad Al-Nasir di porsi latan baik terima kasih disini saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal nomor 2 oke di tampilan tersebut itu terdapat gambar original dan hasil dari pemfilteran pada program python nah ini untuk tampilan dari codingannya oke jadi yang pertama itu kita melakukan import terlebih dahulu yang kita import disitu kita mengimport image cv2 nampi dan matplot clip dan yang kedua kita melakukan pengcodingan untuk membaca citra image nya untuk yang ketiga kita akan disini kita melakukan untuk mengubah citra image menjadi keabuan jadi kita menggunakan metode cvt color ini digunakan untuk mengkonversi gambar dari satu ruang warna ke ruang warna lainnya selanjutnya kita melakukan pengcodingan untuk mengurangi noise pada citra image kita menggunakan metode cv2 gaussian blur disini digunakan untuk mengkaburkan gambar dan selanjutnya itu melakukan perubahan histogram equalization disini berguna dalam gambar dengan latar belakang dan latar depan yang cerah atau keduanya gelap serian serian edge dengan lap version disini kita menggunakan cv2 lap version oke selanjutnya itu kita menggabungkan kernel x dan kernel y disini kita menggunakan metode cv2 add weight fit disini fungsinya untuk membantu dalam menambahkan dua gambar dan juga memadukannya dengan melewatkan nilai alpha beta dan gamma nah yang terakhir nah disini kita melakukan pengkodingan untuk menampilkan sesuai dengan proses kemudian melakukan pengkodingan untuk menampilkan hasil akhir dan ini tampilan hasil akhir dari soal nomor dua bisa kita lihat disini ada citra original kemudian ada citra grey dan invert citra image dan hasil soal dua baik sekian dari kompok kompok area mohon maaf jika terdapat calon terima kasih assalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh terima kasih